Wadah Balat, Selamat Siang, masih bersama Rara Putri di Info Burinya Info datang dari keluarga besar Almarhum Ardiansyah, salah seorang train atenden atau pramugara yang menjadi korban tragedi memilukan tabrakan maut antara KA Turangga dan KA Komuter lain di Cicalengga pada Jumat kemarin, 5 Desember 2023 Reporter kami Dian Herdiana, yang sedang berada di rumah duka Almarhum Ardiansyah akan segera melengkapi info selanjutnya untuk Anda Silakan Dian Baik, terima kasih Rara Putri Wadah Balat Info Burinya keluarga Almarhum Ardiansyah, salah satu pramugara PT KAI Daob II Bandung yang menjadi korban kecelakaan maut tabrakan antara KA Turangga dan KA Komuter lain di Cicalengga pada Jumat 5 Desember 2024 kemarin, menerima musibah tersebut dengan ikhlas Almarhum Ardiansyah, meninggalkan seorang istri dan dua orang anak yakni Hairan Gibran 7 tahun, dan Brian masih 17 hari Menurut kakak ipar Ardiansyah, Rubi Zulfakor mengatakan bahwa keluarga awalnya merasa tidak percaya akan musibah yang menimpa Ardiansyah tersebut Namun setelah mengetahui, mereka hanya bisa menerima dengan ikhlas Ardiansyah orang baik, kata Rubi Semoga kepergiannya mendapat ampunan serta ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pertama itu dari, aku terus sisi kan, jam tujuan itu istri dong itu Saya tahu, Almarhum itu berangkat ke Surabaya Tapi belum pasti korban, kan? Biasa ada, saya itu tepat mali dulu saya juga TPSDB menelihatannya ke lokasi, misalnya ada pramugara yang bikin korban Dan itu, ketika saya ada informasi dan dari sisi ARI, dua pun beli ibu Ya, tidak langsung ke istri, karena di pantai ARI itu tahu, baru menghidrat Dan takut kenapa-kenapa kemungkinan dari ibu dan ibu Tepun dari sisi saya, karena saya tunggu itu ke Tengah Bank Nah, setelah itu, tidak percaya dulu Tidak percaya, karena baru kemarin-kemarin kita komunikasi di balik Sekarang, itu anak, dan tuan istri masih Tinder dengan dia itu Sebenarnya, misalnya harus berjalan, dan mereka juga ikut Itu aku, ayah jasih istri Lalu, menuju ke sinjabatan di atas, sama aku, almarhum di rumah Dan itu, di Ghatan di atas, 1 tangan ke 2 tangan Dan 2 tahun, sekarang itu 11 tahun, dan 1 tahun itu baru Ibu-1 tahun baru, dan 2 tahun, keco, dan 2 tahun, yang keco Nah, anak, baik, dan mereka dan mereka baik Pada kesempatan tersebut, keluarga almarhum Ardiansyah mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendoakan. Mereka juga berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Ucapan Bela Sungkawa, serta puluhan karangan bunga, berdatangan ke rumah duka di kampung Balekambang RT 02 RW 18, Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, termasuk PT KAI Daob 2 Bandung, yang turut menyampaikan Bela Sungkawa atas meninggalnya Ardiansyah. Wadiah Balat Infoburinya, untuk diketahui, kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat 5 Desember 2024 kemarin, sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat di Petak Jalan Cicalengkah-Haurpugur, Kabupaten Bandung. KA komuter lain yang melaju dari arah Jakarta menuju Bandung, tiba-tiba berhenti di tengah rel. KA Turangga yang melaju dari arah Bandung menuju Jakarta, kemudian menabrak KA komuter lain tersebut. Dari langit kawasan rumah duka kampung Balekambang, RT 02 RW 18, Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, Dian Herdiana, reporter info burinya yang terpercaya dan mendunia, melaporkan. Terima kasih telah menonton!